Intro Bapak-bapak yang mulia Cerita yang paling Allah sukai itu adalah ceritanya dahulu Maka Melaksanakan kerja dakwah Berangkat Ini hakikatnya bukan kita Tapi Allah yang memberangkat Jadi kalau Allah lagi senang Dan cinta kepada kita Maka Allah akan gunakan kita Waktu kita, safar kita, harta kita Adalah untuk menyenangkan Allah Alhamdulillah Tahun kemarin Masyai Sampaikan disini Beliau sampaikan Ketika kita sudah diputus Tapi itu belum ada jemaah yang Keluar negara Jadi kita kasih tahu Ini jemaah pertama Akan pergi ke negeri jauh Kemurutannya Maka dalam keadaan seperti ini B. Faruk sampaikan Kalian bergeraklah kalian Seperti mana bergeraknya Nabi Yusuf Di ruangan Siti Zulaikho Nabi Yusuf tahu pintu-pintu di depannya ini tertutup Tapi Nabi Yusuf tidak diam Dia bergerak lari-lari Sehingga Allah bukakan pintu-pintu yang tertutup tadi Nah begitulah kalian bergerak sekarang ini Gerak saja Bayan Hidayah dulu Berangkat dulu Jangan pikir dengan logika kita Gerak saja Nanti Allah SWT akan bukakan sedikit demi sedikit pintu Alhamdulillah akhirnya dengan seperti itu Kita musyawaroh dan kita awali dengan kita berangkat ke Turki Saat itu keadaan masih tidak tahu Berita bilang nanti susah dan lain sebagainya Akhirnya kita berangkat ke Turki Dalam keadaan markas Turki tidak terima jemaah manapun Jadi kita datang saat itu Musyawaroh gimana? Ya sudah kita ke hotel Jadi dakwah tablik ini hadirin makan Allah Ini antara tablik ini adalah perintah Allah Karena perintah Allah Maka tidak bisa terhenti hanya dengan keadaan apapun Ini sahabat-sahabat dulu Kalau dihantar ke Romawi, ke Persia Kalau minta izin Raja Persia Kayaknya gak akan datang-datang ke sahabat Romawi pun tidak akan datang-datang Ini saya mau kirim rombongan Oh tidak terima Oh nanti dulu Mereka hanya dikirim ke sana Keadaan di sana tidak tahu Ahwal bagaimana tidak tahu Berapa sahabat tidak tahu Tapi samina wakwana mereka berangkat Maka kita pertama kali turun Naik Saat itu hadirin makan Allah Kita tidak tahu Imigrasi bingung Di sini sudah mulai Mereka bilang Mau kemana pak? Ya kita mau dakwah Mau ke Turki Mau kita Jalan-jalan Mau silat berohmi dan lain sebagainya Akhirnya Ternyata apa yang dibayangkan itu Tidak seseram apa yang diberitakan Jadi memang Masya Allah Musuh-musuh Islam ini Selalu memberikan kabar gembira Selalu menakut-nakuti kita ini Dengan perkara-perkara sebelum berangkat saja Kita sudah takut duluan Akhirnya kita sudah semua Kita datang Sampai di Turki Ternyata imigrasi tidak tanya sedikitpun kita Mau kemana dan lain sebagainya Tidak ada karantina Semua cerita-cerita mengerikan itu ternyata Tidak ada Ketika kita turun di Turki Kita tidak Karena merkes tidak terlihat Dan saat itu Belum ada jemaah gerak manapun Maka kita pertama kali masuk ke hotel Masuk ke hotel Kita buat jauhlah Maka ketika buat jauhlah Ada orang Amerika Ada orang Perancis Ada orang Pakistan Ada orang Palestina Semuanya tanya Lagi keluar Zaman sekarang masih bisa keluar Zaman sekarang seperti semua mereka takut Itu saat itu kita di akhir Desember dan kemudian Mereka bilang Masih ada Alhamdulillah Saya kira sekarang ini Dakwah sudah mulai cuti Ya Ini Mengerikan Disangkanya Dakwah sudah mulai terhenti Sekarang Oh cuma Akhirnya kita berangkat Di sana Ini kargu zari Saya tahu Singkat cerita Itu Yang pasti Bapak-bapak yang mulia Ini Masya Allah Kita ini diperintahkan oleh Allah Dalam Al-Quran Yang penting datang saja Tanpa bicara yang penting datang Maka dengan datang kita Batil akan hilang Maka ketika kita datang sana Mulai Alhamdulillah datang Kau ke hotel kita Orang Perancis Orang mana Dan lain sebagainya Kemudian kita langsung datang Ke markas Di saat itu Semuanya Adanya jemaah gerak itu Jadi kaget Mereka malah takut Ya ada jemaah gerak Jadi khawatir Kok bisa jemaah gerak Mereka takut-takut Maka dalam Usya Warok Kami kita Karku Zari Alhamdulillah Kita di Indonesia Alhamdulillah Rombongan Jurkuda Masih sudah dibuat Kurang lebih 5500 jemaah Telah dihantar Di Indonesia Waktu tahun kemarin Dan kami Sekarang ini Posisi kami Di hotel Mau di taskil Silahkan Kami mau gerak Di hotel Silahkan Maka kemudian Di Turki ini Sekarang ini Ada orang Surya Orang-orang Syam Keturunan para nabi Para rasul Para sahabat Itu kurang lebih Ada 5 juta orang Surya Di Turki Mereka inilah Yang kemudian Bilang Taskil Taskil Jangan biarkan Mereka taskil Taskil kemana Bukan ke masjid Yang dibuka Bukan ke rumah Yang kosong Tapi taskil Dimasukkan Ke rumah mereka Yang mana rumah Mereka ini Hanya dua kamar Dan kami Didatangkan Ke rumah mereka Disimpan Di satu kamar Keluarganya Di satu kamar Yang lain Jadi terima Kita dalam Kondisi Bukan happy Dalam Dan saat itu Ini sampai Bagaimana Dawa jangan berhenti Terima Buka Lebih sulit Dari mas Turo Kalau mas Turo Alhamdulillah Rumah kosong Hanya perempuan saja Ini tidak Kita disimpan Di satu kamar Di beliau Sama keluarganya Di satu kamar Kalau kita Mau ke toilet Kita izin Mau ke toilet Maka mereka Masuk ke kamar Mereka Kita baru Ke toilet Kalau siang hari Milik tuan rumah Kalau malam hari Kita jadi tuan rumah Mereka yang izin Kepada kita Dengan Mujahadah mereka Yang istiqbal kita Seperti itu Tapi Dawa tidak terhenti Hadirin Makan Allah Mulailah Di Turki Satu rumah Dua rumah Akhirnya Beberapa rumah Sudah mulai terbuka Singkat cerita Kami bergerak Kami bergerak Dua puluh lima hari Di Turki Itu Alhamdulillah Di hujung Tashkil kita Di Turki Sebelum pindah ke Maroko Terbentuk Kurang lebih Dua puluh jemah Dua puluh jemah Empat bulan Empat puluh hari Sudah mulai Mereka bangkit Dan lain sebagainya Begitu juga Di Maroko Sama Di Maroko Datang kita Sama seperti Tadi Markas bilang Kami tidak tanggung jawab Bapak-bapak Mau ditangkap Mau di apa Kami tidak tahu Maka dengan keadaan seperti itu Sama kita bergerak Dalam Alhamdulillah Hadirin Makan Allah Kita sampai Tembus ke gurun Menembus Gurun Sahara Kurang lebih Seribu lima ratus kilometer Sampai perbatasan Murutannya Itu Karena di Maroko Ini kurang lebih sama Seperti di Turki Hampir satu tahun Setengah Ketika mereka Mulai mendengar lagi Ada jemaah Mereka bilang Masya Allah Jemaah ada Di saat seperti ini Di saat semuanya Sudah berhenti Sampai Perbatasan Daripada Murutannya Itu ada satu Ulama Dan orang lama Itu ulama Dan orang lama ini Waktu awal-awal Ada satu Sheikh Di Maroko itu Yang sudah Ambil kerja dakwah Dari tahun 62 Dari tahun 62 Sampai sekarang Masih hidup Itu Dan kemudian Ada orang lama Yang sudah dipenjara Dan kemudian juga Sampai beliau Ketika pergi ke Bangladesh Mata beliau buta Ketika Tapi mendengar Ada jemaah yang bergerak Setelah hampir Satu tahun Kurang lebih Seribu kilometer Dari Agadir Dari Agadir Sampai ke Perbatasan Murutannya Mendengar Baru mendengar saja Langsung besoknya Dia beli tiket pesawat Untuk ingin melihat Jemaah kita Datang ke sana Maka Allah subhanahu wa ta'ala Hadiahkan Di antara jemaah Malam harinya Setelah ulama ini Datang Dan lain sebagainya Salah seorang Dari Jemaah kita ini Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan Menyimpan Ulama tersebut Mendudukan ulama ini Di pinggir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di pinggir Rasulullah Dengan kerisauan Bagaimana Bukan hanya beliau saja Supaya semua orang Semakin banyak Yang dulu Duduk di pinggir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan sampai juga Orang-orang Saudi Orang Saudi juga sama Jadi Kita ini datang Ke satu tempat ini Dari barat Sampai timur Semuanya Heboh Bahkan kita pernah Datang ke satu Fas Di Fas itu Ada satu masjid Yang didirikan Dari tahun 245 hijriah 245 hijriah Artinya Kurang lebih 1200 1200 Tahun 1200 tahun Kita tempat Satu rumah Dimana rumah itu Usianya kurang lebih Sudah 1000 tahun Ini orang Pernah istikbal Maulana Umar Palampuri 40 tahun yang lalu Di orang yang sama Kata beliau Saya inilah yang dulu Pertama kali istikbal Beliau Ya sekarang ini Kami juga istikbal Jumlah Bapak-Bapak Beliau sampai Di pinggir kami Beliau bilang Masya Allah Saya ini Masih penasaran Kami saja Selama satu tahun Dari desa Ke desa Kecamatan-kecamatan Ini tidak bisa berkerat Ini Bapak-Bapak Dari ujung dunia Kok bisa sampai sini Ini Bapak-Bapak Yang mulia Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala Sedang Muliakan Kita semuanya Dengan kerja Sampai ada Satu orang Orang lama Orang lama itu Mereka katakan Sampai kita bilang Masya Allah Ya Bapak-Bapak Dengan Dengan cara Seperti ini Yang penting Kita bergerak saja Maka Alhamdulillah Terakhir Kami kemarin Gerak di Marokoh Sama Markas sudah mulai dibuka Iqzima sudah mulai dibuat Jemaah-jemaah Sudah mulai Dihantarkan Bahkan jemaah-jemaah Keluar 40 bulan 40 hari Hampir merata Di setiap provinsi Sudah mulai mengeluarkan Nah ini Adirim Nekan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini gerak Satu tahun Bapak-Bapak Hargo Zari Itu mungkin Dua jam Maka singkatnya Siapa saja Yang dipercaya Adirim Nekan Untuk berangkat Ke negeri jauh Mungkin disana Ada Allah Subhanahu wa ta'ala Ingin menggunakan Kita menjadi Asbab Ini kesempatan Bapak-Bapak Kita ini Masya Allah Kalau mereka ini Orang-orang Arab Keterunan Nabi Keterunan Rasul Keterunan sahabat Tinggi Besar Ganteng-ganteng Tapi ketika kita datang Bergerak ke mereka Mereka Adirim Nekan Allah Sekarang ini memang Pembukaan lagi negara Seperti da'wah Di seluruh dunia ini Ter-stop Maka ketika jemaah Bergerak ke satu daerah Maka akan mulai lagi Membangkitkan Adirim Nekan Maka Alhamdulillah Kita pun masuk Murutania Di Murutania Sama Keadaan hampir sama semuanya Jadi di tiga negara ini Baik Turki Baik Maroko Ataupun Murutania Nah ini Masya Allah Maka ulama-ulama Hari ini Adirim Nekan Allah Kami dengar Terakhir Kita ketemu Satu Masyaid Yang dikirim oleh Nizamuddin Mereka sampaikan Saya tanya bagaimana Keadaan Hadraji Beliau sampaikan Hadraji hari-hari Mulanya saat Bayan subuh Di Nizamuddin Semua amalan sempurna Bayan subuh Setiap hari Antara satu jam setengah Sampai dua jam Beliau sampaikan Beliau sampaikan Dari mulai Datangnya Agama Tidak ada satu kejadian Yang mana Secara Seluruh dunia Kalau dahulu Kalau musibah itu Di satu tempat Yang habis ini Satu tempat ini Yang lain masih bangkit Agama Tapi dengan sekarang ini Adalah zaman Dimana secara Seluruh dunia Tanpa terkecuali Agama rubuh Dimana-mana Ini tidak terjadi Kata beliau Ini baru terjadi Maka ini Masya Ada empat orang Akan dihantar Ke Amerika Dan Kanada Mereka akan Handle Insima-insima Jur-jur kudama Yang ada di Amerika Dan juga di Kanada Jadi hadirin makan Allah Pengeluaran jemaah Dari jur-jur kudama ini Ini adalah Bukan hanya Keinginan Di Indonesia saja Ini Seluruh Bahkan kemarin Kargo Zari di Gambia Baru dibuat jur-jur kudama Masya menginginkan Orang-orang yang keluar Di jur-jur kudama Dari tempat itulah Mereka ke Lokasi Atau ke tempat Tashkil Untuk jalan kaki Untuk membuat Suasana-suasana Amal-amal agama Maka hadirin makan Allah subhanahu wa ta'ala Ini kesempatan Kita kesempatan Jur-jur kudama ini Kita ambil Sungguh-sungguh Sehingga kita ini Bukan hanya Dapat saham disini Kalau kita keluar Secara insimaiat Maka jemaah Yang bergerak Di seluruh dunia Ini kita akan Mendapatkan Saham pahala Sampai hari kiam Maka di makan Allah Ini apalagi Ulama-ulama Ulama-ulama Kenapa Setahun kedua Sekarang kemarin Dari Nizamuddin Disampaikan Sekarang sudah ada Di Nizamuddin Dua jemaah Ulama Untuk satu tahun ketiga Sudah ada Dua jemaah Akan dihantarkan Artinya Kalau ini sudah bergerak Nanti akan ada Kalau sudah disiapkan Wadahnya Maka akan ada Nusratullah Orang berbonong-bonong Masuk agama Ini sekarang Sedang disiapkan Disiapkan tempat-tempatnya Disiapkan cangkir-cangkirnya Sehingga ketika Hujan hidayah ada Ini semuanya Sudah sedia Maka mudah-mudahan Para ulama-ulama Yang sudah meluangkan Waktu satu tahun Maka ini Pembelajaran banyak sekali Yang paling penting Adalah pembelajaran sifat Sifat-sifat Ini yang Kadang kita Tidak wujud Kecuali Kalau kita Dengan tambah Pengorbanan Siap insyaallah Terima kasih Terima kasih Terima kasih.